Oke, kali ini kita mau bikin nasi panggang Pakainya nasi sisa semalam Nah ini untuk satu porsi orang ini kalau dimakan sendiri Tapi nanti mau kita bikin nasi panggang Bahan-bahannya nasi, telur, sosis, tepung terigu, bawang bombe Ini separuh saja ya, terus ada wortel dan daun bawang Bumbu-bumbunya ini, ini bumbu kari Terus serbuk jinten, bubuk jinten dan garam Oke, nanti kita proses Nah ini semua bahan sudah kita potong-potong ya Nah ini apa sosisnya dipotong kecil aduk Daun bawang, bawang bombe, tadi hanya separuh saja Dan wortel-wortelnya juga sudah dipotong memanjang Oke, kita lanjut nanti Oke, ini semua telur sudah kita pecahkan di wadah Selanjutnya bahan-bahan lain akan kita masukkan Bawang bombe, daun bawang, wortel Nah selanjutnya potongan-potongan sosis Bumbu-bumbunya, ada kari, ada serbuk jinten dan garam sudah dimasukkan Kaldu, bubuk, oke Ini langsung kita aduk merata Nanti baru terakhir akan kita campurkan nasi dan sedikit tepung terigu Nasi kita masukkan Terakhir Oh iya, nanti ini kita aduk dulu ya Kita aduk dulu Oke Setelah nasi dicampurkan, diaduk-aduk dan pastikan tidak ada nasi yang gerumbul-gerumbul Ini kita masukkan Tepung terigu Dan selanjutnya kita panggang Ini oven untuk panggang Hanya diolesi saja dengan minyak ya Dan ini biar jadi makanan sehat Ini nyala apinya jangan terlalu besar, tidak besar ya Sedang tapi cenderung lebih kecil dari sedang ya Silahkan diartikan sendiri Ini tunggu panas, baru kita dadar Kita panggang nasinya Sudah kita mulai ya Panggang nasi Ini dia nasinya tuh Kelihatan kan nasi-nasinya tuh Campuran bahan-bahan sehat bergizi Oke Ini sudah kita Apa Panggang semua Nanti kita tutup Tutup kurang lebih 5 menit dan kita balik Oke Setelah 5 menit Setelah 5 menit Ini saatnya kita balik Untuk mematahkan sisi bagian yang atasnya Oke Cantiknya Oke Ini sudah kita balik semua Kita tutup lagi Nanti kita tunggu 3 menit Baru kita angkat Sudah matang sempurna Oke Nasi panggang Siap dinikmati Cepat Nikmat Lezat Oke Cepat Cepat Nikmat Sehat Oke Oke selamat menikmati